Berlangsung pada Kamis 10 November 2022 saat meninjau Komen Center di Polda, Bali, Denpasar, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan persiapan Indonesia dalam menyambut puncak perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 sudah mencapai 100%. Menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk persiapan pengamanan dari TNI Poli sudah matang dengan pemanfaatan fitur canggih yang mampu mendeteksi segala bentuk ancaman gangguan keamanan yang akan terjadi. Pada kesempatan ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marpes Luhut Binsar Panjaitan menegaskan dengan teknologi canggih yang dilekapi dengan face recognition yang begitu cepat bisa mengidentifikasi dengan big data yang dimiliki TNI Poli, maka Indonesia layak diperhitungkan sebagai negara kuat dan modern yang mampu menjamin keamanan selama pelaksanaan KTT G20. Menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marpes Luhut Binsar Panjaitan, Presidensi G20 menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia dibawa ke pemimpinan Presiden RI Joko Widodo menunjukkan suatu model kepemimpinan yang sukses untuk menjembatani berbagai kebutuhan negara-negara anggota G20. Saya iklan dada Pak General Sigit, General Andika, semua anum mereka saya kira sudah siap dan kita berdoa tentu yang terbaik Tuhan berikan kepada semua upaya yang sudah dibuat ini. Dan saya senang bangga lihat tadi prajurit-prajurit di TNI maupun Polri, mereka semua sudah di lapangan siap dengan tugas mereka masing-masing. Tadi pagi saya cek mereka semua sudah masuk di posnya masing-masing dan nanti tentu akan banyak berpakaian preman daripada dinas. Kita ingin tunjukkanlah bangsa ini bangsa besar, bangsa yang mampu mengatur dirinya, bukan bangsa ecek-ecek. Saya ingatkan itu, kita ini bukan bangsa ecek-ecek, tapi bangsa besar yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Saya ingin titip buat semua, jangan kau lecehkan bangsamu. Kamu harus hormati dan bangga menjadi orang Indonesia. Kita kerja dengan baik, penjor dibuat di mana-mana, membuat satu ini, maaf kalau saya banding-bandingkan dengan banyak kegiatan G20 yang saya hadir, saya kira apa yang kita lakukan ini adalah salah satu yang terbaik, mungkin adalah yang terbaik di sejarah dari G20. Sebagai informasi, KTT G20 akan digelar pada 15 hingga 16 November di Bali, sebanyak 17 pemimpin negara sudah mengkompirmasi kedatangan mereka. Para kepala negara yang hadir di antaranya Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, hingga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Tim Liputan, Pohri TV.